Intro Hai Sagittarius, selamat datang di channel ini saya selalu ya Kali ini saya reading energy new moon in Gemini yang terjadi di house ketujuh Sagittarius Terjadi tanggal 18 Juni 2023 Utamakan moonshine ya teman-teman energi new moon ini bisa jelasakan 30 hari ke depan Sagittarius pada energi new moon in Juni Sagittarius Distance, Retreat or Time Out dan Receive, Open Energi penerimaan Ada jarak, sepertinya kamu berjarak dengan seseorang tetapi dalam jarak ini kamu merasa kerinduan Merasa waktu kamu mengambil jarak dengan seseorang itu sudah berakhir saatnya kamu mendekat kembali Atau mencoba untuk terkoneksi kembali nih ya Sagittarius Kita lihat lebih deep Sagittarius Sagittarius Temperance Six of Swords Chain 10 of Swords 10 of Swords Di bottom of the deck 7 of Swords Oke Sagittarius New moon terjadi di house ketujuh Maka 30 hari ke depan ada rencana, realisasi, keinginan, maupun hal-hal di dalam kehidupan kamu yang terkait dengan relationship, partnership, hubungan berpasangan, kemitraan, atau dalam koneksi pernikahan Kamu merasakan di 30 hari ke depan, rencana kamu untuk menjauh dari seseorang ini Mungkin dengan alasan-alasan tertentu di bulan-bulan sebelumnya Misalnya kamu pada saat itu mendapatkan pekerjaan di luar kota atau harus dipindahkan ke luar kota Sehingga momen itu kamu manfaatkan untuk menjauh dari seseorang atau dari pasangan kamu Tapi ternyata pada periode ini kamu merasa kerinduan yang sangat dalam Muncul kekhawatiran-kekhawatiran di dalam diri kamu Kamu merasa penasaran atau bahkan cemas ya Apakah dia masih menunggu kamu? Apakah dia masih setia? Apakah dia masih mau menerima ketika kamu menghubunginya kembali? Sagittarius Mungkin kamu tidak menyadari, itu adalah tanda bahwa kamu sudah tersembuhkan Meski kamu masih mengingat kesalahan di masa yang lalu Tetapi tidak ada sisi judge lagi Kamu tidak lagi menghakiminya atau tidak menghakimi diri kamu Sagittarius Terus 30 hari ke depan ini ada perencanaan kamu untuk melakukan pergerakan Dan chain dan tenosur ini menunjukkan Kamu tidak berdaya dengan hasrat kamu sendiri Kamu tidak berdaya dengan obsesi kamu sendiri Sehingga kamu pada periode ini merasa ditaklukkan oleh rasa rindu kamu 30 hari ke depan kamu Kamu akan merencanakan untuk melakukan sesuatu Mungkin kamu akan menghubungi dia atau mencari tahu kabar dia Atau mencoba berkomunikasi dengan dia atau Bahkan kamu berani banget untuk mengunjungi dia Dan tentunya bagi dia ini adalah sesuatu peristiwa yang tidak terduga ya Karena energi ini datang begitu saja ke dalam diri kamu Yang ingin kamu realisasikan Sagittarius Ada keinginan kamu untuk merubah situasi Merubah koneksi yang tadinya membeku Yang tadinya berjara Kamu ingin dekat lagi Dan receive and open ya Kamu siap untuk menerima energi baru Dari keinginan-keinginan kamu untuk Dekat kembali Untuk terhubung kembali Atau berkomunikasi kembali Dan ia akan ada perubahan ya Ini Ada kaitan energi kamu dengan nantinya Venus yang akan retrograde Di bulan Juli sampai Oktober nih Jadi kamu jangan lupa nonton di channel K3Jurnal Yang nanti akan tayang bacaan Vedicnya Venus retrograde ya Karena sepertinya Sagittarius Kamu adalah zodiac yang sangat berdampak Dari energy Venus retrograde Sampai bulan Oktober loh ya Ya ini saya rasakan kamu akan balik lagi ke Seseorang yang pernah kamu tinggalkan Atau kamu berteman lagi dengan seseorang yang pernah Berakhir hubungan pertemanannya dengan kamu Nah kalau ini kemitraan ataupun bisnis juga Ada upaya kamu untuk memperbaiki koneksi kamu Dengan rekan kerja kamu Dengan mitra kamu Ya energy temperature ini bagus banget ya Kamu ingin menyembuhkan Ingin memulihkan Dan yang utama adalah Kamu yang sudah merasa terpulihkan Atau tersembuhkan Sebagian Sagittarius Berencana untuk melakukan perjalanan Domestik ya Perjalanan jarak dekat Ada situasi yang kamu rasakan ini Tidak mampu dan tidak berdaya Sehingga kamu saat ini Menyadari membutuhkan bantuan Dari rekan terdekat kamu Atau mitra terdekat kamu Tapi dengan adanya 7-0 suit ya Sagittarius Kamu tidak meminta-minta Tidak juga mengemis-gemis Terhadap partner kamu Pasangan kamu Atau mitra kamu Kamu menggunakan strategi yang Unik ya Ada cara-cara yang kamu gunakan Yang tetap mempertahankan Harga diri kamu nih Sagittarius Sebagian Sagittarius Ada pembicaraan melalui Telepon atau komunikasi Atau chatting lebih dulu Sebelum kamu melakukan Perjalanan atau bergerak menemuinya Kamu ingin memastikan dulu Apakah seseorang ini Nomor handphonenya masih sama Apakah dia masih Mau bicara dengan kamu Bertemu dengan kamu Kamu juga tidak mau Nantinya Zong ya Ketika bertemu Atau berkomunikasi dengan dia Penuh perencanaan lah Saya lihat ya Mungkin rencana ini Sudah kamu tetapkan Di new moon sebelumnya Tetapi bisa kamu realisasikan Di new moon ini Yaitu 30 hari ke depan Sampai bulan Juli ya Ada pertemuan nih Saya rasakan ya Dengan adanya receive Dan open disini Kalaupun Kamu meminta maaf Dan seseorang meminta maaf Ke kamu Maka ini sudah mulus Jalannya Artinya tidak ada lagi Hambatan dan beban Di batin masing-masing Kamu akan berada Di titik balik Hubungan relationship Dan kemitraan kamu Oke Sagittarius ini Bagus bagian energinya Tetap semangat Afirmasikan hal-hal yang positif Di 30 hari ke depan ini Karena energi new moon ini Sangat baik Dan sangat positif Untuk kamu Melakukan hal-hal Yang kamu rencanakan Sukses ya Sagittarius Saya pikir cukup sampai disini Semoga bacaan ini bermanfaat Jangan lupa di like Comment share Tonton juga Untuk bacaan full moon Dan new moon Di bulan berikutnya Untuk personal reading berbayar Nomor resep saya Ada di deskripsi video ini Untuk menonton video-video eksklusif Yang terkunci di channel ini Teman-teman harus join Duel membership linknya Ada di deskripsi video ini Thank you for watching Sagittarius Bye-bye Pesan angels Untuk Sagittarius Pada new moon ini Infinite supply Sagittarius You are Supply for today And all of your tomorrow Sagittarius Kamu punya banyak energi kok Tidak hanya untuk hari ini Untuk besok Untuk lusa juga ada Sehingga jika kamu merasa Dilema Merasa konsentrasi kamu terganggu Karena kamu memikirkan Mitra partner Atau pasangan kamu Yang jauh Dari kamu Kamu tidak perlu terburu-buru Kamu pastikan dulu Perasaan kamu Rencana-rencana kamu Kamu Tunggu waktu yang tepat Agar kamu bisa Merealisasikan Keinginan-keinginan kamu Mungkin pada period ini Pekerjaan kamu belum selesai Atau Ada hal-hal yang Atau Keinginan kamu Sangat kuat Untuk Bertemu dengan dia Sehingga kamu bisa saja Mengabaikan pekerjaan kamu Atau prioritas kamu Maka pesan angels Katanya disini Sagittarius Kamu punya banyak energi kok Dan tidak perlu Gusar juga Untuk perasaan itu Tapi jika kamu merasa Ini waktu yang tepat Dan sudah saatnya Maka Laksanakan Keinginan-keinginan kamu Oke Selamat menikmati